Revolusi mental itu ajaran komunis yang digerakkan oleh DN. Sekarang dipakai lagi enggak revolusi mental? Dipakai. Sejarah berulang. Saya tanya. Sekarang agama dipinggirkan enggak? Dipinggirkan. Bahkan jadi musuh sekarang. Agama musuh negara. Karena sekarang PKI dirindungi oleh negara sekarang. Dan nanti ke depan tolong catat ucapan saya ini Pak. PKI akan jadi bangsawan di Indonesia. Akan lebih diutamakan oleh negara. Makanya kalau 2024 umat Islam gagal. Habis lagi. Oke guys. Sebelum melanjut menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalain loncengnya. Like dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys. Pada video kali ini saya akan mereaksi. Video seorang ustadz. Spesialis PKI. Kenapa saya mengatakan bahwa ustadz ini adalah spesialis PKI guys. Karena hampir. Di setiap ceramahnya. Yang dibahas selalu tentang PKI. Dan kemudian dia kait-kaitkan dengan pemerintah saat ini guys. Selain ustadz ini spesialis PKI. Menurut saya dia juga spesialis provokasi guys. Nah untuk membuktikan bahwa ustadz ini adalah ustadz provokator. Seperti yang saya bilang tadi guys. Yuk langsung saja kita simak. Salah satu cuplikan videonya berikut ini. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan. Orang-orang PKI jaya-jaya PKI dulu. Dulu ketika nuduh umat Islam. Umat Islam itu dituduh dengan kadron. Kadal. Gurun. Tujuannya apa? Itu untuk menghina. Qasulullah salam tohu wabarakatuh salam dan umat Islam. Ini jaya-jaya PKI pak. Tahun 1960-an. Tahun 60-an. Jaya-jaya PKI. Untuk mengolak-ngolak Rasulullah dan umat Islam. Di Indonesia. Tahun 60-an. Bahkan kata DNA ID. Toko komunis. Toko PKI di Indonesia. Dia katakan agama adalah candu. Revolusi mental tidak akan pernah berhasil. Bila rakyat tidak dijauhkan dari agama. Revolusi mental itu ajaran komunis. Yang digerakkan oleh DNA ID. Sekarang dipakai lagi gak revolusi mental? Dipakai. Sejarah berulang. Saya tanya. Sekarang agama dipinggirkan gak? Dipinggirkan. Bahkan jadi musuh sekarang. Start 2016. Ketua Dewan Pendidikan Ideologi Pancasila. Profesor Yudian Wahyudi. Setelah diangkat di istana negara. Memberikan statement. Agama musuh negara. Sampai sekarang gak? Makanya Bapak jangan kaget. Panjik Gumilang. Pantai pesantin Zaitun. Indramayu. Ya kan? Kenapa gak dibubarkan? Karena itu PKI dia ngatakan dia komunis. Karena sekarang PKI dirindungi oleh negara sekarang. Bahkan Pak ini catat ucapan saya Pak. Tolong dicatat ucapan saya. Setelah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Kemudian dilanjutkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Akhirnya pemerintah minta maaf pada PKI. Akhirnya PKI dapat kompensasi dari negara. 5.000 anggota PKI dapat ganti rugi dari negara. Dan nanti ke depan tolong catat ucapan saya ini Pak. PKI akan jadi bangsawan di Indonesia. Akan lebih diutamakan oleh negara. Makanya kalau 2024 umat Islam gagal. Habislah kita. Saya menyampaikan ini ada data. Bukan provokasi. Bukan data. Yang tadi loh saya sudah sampaikan pertemuan saya tadi. Jadi contoh Pak. Contoh. Contoh ya. Ini semua kementerian semua digerakkan. Jadi contoh. Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jadi nanti kalau. Bapak-bapak ibu-ibu ke rumah sakit. Itu kan mayoritas pakai BPJS. Nah kalau sudah pakai BPJS. Kalau nanti kemudian ada keluarga PKI datang. Bapak-bapak yang sudah antri berjam-jam. Awajit mundur. Yang diutamakan harus keluarga. PKI. Ini. Ini. Catat ini. Ini sudah dipersiapkan. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Sudisman. Dia ini anggota politbiro PKI zaman di NID. Dia memberikan peledoy pada saat sidang pengadilan. Jika saya mati sudah tentu. Bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak katanya. Sama sekali tidak kata dia. Walaupun PKI sekarang sedang rusak berkeping-keping. Saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nantinya PKI akan tumbuh kembali. Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Nah sekarang sudah. Bakit lagi enggak lah. Sudah. Bahkan Profesor Salim Said. Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia. Sekarang ini. Kader-kader PKI. Baratus lebih anggota kader-kader PKI yang menguasai parlemen. Itu sekarang kata Profesor Salim Said. Sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulama'nya. Dengan menggunakan kekuasaan. Karena mereka sekarang sudah berkuasa. Ini statement Profesor Salim Said dalam videonya itu. Video pendeknya itu. Ini bukan tidak hanya sekedar statement. Ini nyata karena beliau punya data. Beliau guru besar. Ilmu Politik dan Militer. Dosen Angkatan Darah. Gimana guys menurut kalian? Benar tidak apa yang saya bilang tadi bahwa Ustadz ini adalah Ustadz Provokator. Tadi kalian juga sudah melihat dan mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh orang ini. Dan sebenarnya guys siapa sih orang ini? Ya bagi kalian yang belum tahu orang ini guys. Dia itu adalah Andri Kurniawan. Dia adalah seorang Ustadz dari kelompok HTI guys. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa dia ini adalah Ustadz spesialis PKI. Dan memang dia ini seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan yang bernada provokator. Bahkan sering mengeluarkan pernyataan yang bernada fitnah terhadap Presiden Jokowi. Saya ingat saya guys, dulu orang ini juga pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi mendapat perintah dari Cina untuk menumpas umat Islam di Indonesia. Tadi kita juga sama-sama mendengar ya bahwa di dalam video tersebut dia mengatakan bahwa agama sudah dipinggirkan bahkan agama sudah menjadi musuh negara. Bukankah narasi-narasi yang disampaikan dari mulut si Ustadz ini guys sangat provokatif ya? Karena faktanya guys sampai saat ini kita bebas dalam menjalankan ajaran agama kita. Negara tidak pernah melarang segala bentuk kegiatan keagamaan apapun agamanya. Bahkan dia pun sampai saat ini tidak ditindak oleh negara. Meskipun sudah secara terang-terangan membuat fitnah, hoax, dan memprovokasi. Lalu bagaimana mungkin mulutnya masih bisa mengatakan bahwa saat ini agama menjadi musuh negara. Ini jelas-jelas fitnah dan provokasi guys. Dengan tujuan agar bangsa ini terpecah belah. Dan sebenarnya menurut saya negara jangan diam saja. Negara harus hadir. Tindak tegas orang-orang yang seperti ini. Karena kalau dibiarkan orang-orang semacam ini guys. Maka sangat-sangat membahayangkan bagi keamanan bangsa dan negara. Oh iya guys, satu lagi yang perlu kalian tahu bahwa Ustadz Provokator, spesialis PKI ini. Dia itu berada di kubu Anies Baswedan guys. Sekarang tinggal dibayangkan saja ya. Bagaimana ngerinya kalau kemudian Anies Baswedan terpilih menjadi presiden. Oleh karenanya guys, jangan sampai kalian salah dalam menentukan pilihan di Pilpres 2024 mendatang. Sekian video kali ini dan terima kasih.